Polusi, Solusi, dan Ilusi Mobil Listrik Peraturan Presiden dan peraturan pemerintah mengenai mobil listrik sudah dicanangkan, setidaknya sejak tahun 2017. Sempat hilang dari pemerintahan, baru-baru ini keduanya muncul kembali setelah ramainya pemerintahan mengenai semakin buruknya kualitas udara Jakarta yang dalam dua bulan kebelakang sempat jadi yang terburuk di dunia. Selain untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional, bertambahnya jumlah pemakaian mobil listrik di dalam negeri melalui perpres ini juga diharapkan menjadi solusi terhadap permasalahan polusi udara. Namun, apakah benar bertambahnya mobil listrik di Indonesia, khususnya di Jakarta, dapat menjadi solusi polusi udara? Emisi gas pembuangan kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara di Jakarta. Jumlah kendaraan jalanan Jakarta yang sudah mencapai angka 20 juta per hari masih diperparah dengan aturan emisi yang tidak dipatuhi oleh sebagian pemilik kendaraan. Menyikapi permasalahan ini, beberapa pejabat mengusulkan solusi berupa peningkatan penggunaan mobil listrik. Sesuai namanya, mobil listrik membutuhkan listrik sebagai sumber tenaga. Yang perlu dipertanyakan adalah dari mana listrik untuk mobil listrik berasal? Menurut laporan dari Institute of Essential Service Reform, IESR, hingga tahun 2017, 88% listrik Indonesia dihasilkan dari energi fosil. Dari angka tersebut, 60%-nya berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan batu bara. Ya, sejauh ini porsi listrik dari energi baru terbarukan, baru sebesar 12%. Angka pertumbuhannya pun mengalami penurunan pada 2015-2017. Di sisi lain, porsi energi fosil nampaknya semakin meningkat. Hal itu juga beriringan dengan program untuk meningkatkan produksi listrik nasional sebesar 35.000 MW yang telah digulirkan sejak tahun 2014. Sayangnya, dalam mengejar target, program ini lebih mengandalkan PLTU batu bara dibandingkan EBT. Dominasi PLTU batu bara terlihat dari dibangunnya PLTU-PLTU batu bara baru di seluruh wilayah Indonesia dan meningkatnya konsumsi batu bara dalam negeri. Bahkan pada 2025, kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kebutuhan pembangkit listrik diperkirakan naik 30%. Hal ini sebenarnya sudah dapat diprediksi karena dalam peta jalan kebijakan energi nasional KEN, disebutkan juga bahwa batu bara tetap akan menjadi sumber energi listrik utama Indonesia hingga tahun 2050. Penggunaan batu bara bukan tanpa alasan, karena batu bara merupakan sumber listrik yang paling murah. Patut diduga karena pertalian antara bisnis batu bara dengan lingkar kekuasaan pemerintah. Pertalian ini pernah dibahas secara gamblang dalam sebuah film dokumenter yang sempat ramai dibacarakan masyarakat. Film ini memperlihatkan adanya pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang memiliki ataupun terlibat dalam bisnis pertambangan batu bara dan PLTU batu bara. Pertalian ini berpotensi kuat menjadi penyebab kenapa sumber listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara. Melihat kondisi sumber listrik saat ini, klaim bahwa kehadiran mobil listrik dapat menjadi solusi polusi udara mungkin kurang tepat. Dalam melacara dengan Tirto.id, juru kampanye Greenpeace Indonesia, Bondan Andrianu mengatakan bahwa mobil listrik hanya akan memindahkan polusi karena toh listriknya bersumbal dari PLTU batu bara. Keraguan terhadap mobil listrik juga terjadi di India. Sama seperti di Indonesia, keraguan ini muncul karena pemberian insentif pada mobil listrik dilangsungkan ketika sumber listrik nasional masih didominasi oleh energi fosil. Bukan hanya mobil listriknya itu sendiri, pembangunan industri pendukungnya seperti pabrik mobil dan baterai listrik tentunya juga akan membutuhkan listrik yang lagi-lagi berpotensi mengandalkan PLTU batu bara. Alih-alih mengurangi polusi udara Jakarta, bisa jadi kaderan mobil listrik malah meningkatkan kebutuhan akan PLTU batu bara yang akan akhirnya menambahkan polusi udara itu sendiri. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, PLTU batu bara di sekitar Jakarta memiliki kontribusi sebesar 20-30% terhadap bulutnya kualitas udara Jakarta. Gubernur Anies Baswedan dan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta juga mengatakan hal yang sama, bahwa PLTU batu bara turut berkontribusi pada polusi udara Jakarta. Tak berhenti di udara, baterai litium ion yang digunakan mobil listrik juga berpotensi membawa permasalahan lingkungan lainnya. Ketika sudah tidak digunakan lagi, baterai ini memerlukan perawatan khusus karena mengandung unsur seperti litium dan kobalt yang berbahaya dan dapat mencemari udara dan air. Tahun lalu, ketika diwawancarai oleh CNN Indonesia, Direktur Jenderal Ilmati Kementerian Perindustrian Haryanto, bahwa Indonesia belum siap mengolah limba baterai mobil listrik. Nah, siapa yang ambil untung? Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui presentasinya dalam acara Gai Kindo Indonesia International ATOSO atau GIAS 2019, menjabarkan poin-poin utama dalam Perpres dan PP mobil listrik yang sedang disusun pemerintah. Perpres dan PP ini mengatur berbagai insentif bagi industri otomotif dalam negeri yang ingin mengembangkan ataupun menjual mobil listrik. Insentif-insentif yang akan diberikan pemerintah antara lain potongan pajak, bea masuk, dan kemudahan impor. Sejauh ini usaha pemerintah untuk mendorong industri mobil listrik dalam negeri disambut baik oleh pelaku bisnis. Menteri Perindustrian, Irlangga Hartanto, bahkan menargetan Indonesia akan mendapatkan investasi baru sebesar 100 triliun rupiah dari industri mobil listrik. Sejauh ini investor terbesar berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Dari Jepang ada Toyota dan Softbank yang menyiapkan investasi sebesar 28 triliun guna mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Korea Selatan juga tak mau ketinggalan di mana Hyundai berencana membangun dua pabrik mobil listrik baru di Indonesia. Pabrik pertama rencananya akan dibangun di Karawang dengan nilai investasi sebesar 14 triliun rupiah. Sementara pemerintah menawarkan pabrik kedua untuk dibangun di Jawa Tengah. Kemudian produsen mobil listrik asal Tiongkok, BYD, dan CAC juga berencana untuk membangun lini produksi di Indonesia. Masuknya investasi besar dari berbagai negara yang sering menjadi lahan korupsi ataupun swap. Econom Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, Muhammad Nawir Messi, mengatakan bahwa korupsi menjadi salah satu hambatan investasi asing. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah berpesan kepada perusahaan-perusahaan asing agar tidak lagi memberikan swap kepada pejabat-pejabat di Indonesia. KPK juga mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk mewaspadai investasi asing yang rawan akan korupsi swap maupun gratifikasi. Melihat kondisi listrik di Indonesia, bisa jadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dengan bertambahnya mobil listrik adalah para pengusaha pertambangan batubara dan PLTU Batubara. Bertambahnya mobil listrik akan meningkatkan kebutuhan listrik di tengah-tengah kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan batubara dalam memenuhi kebutuhan listrik. Peningkatan industri mobil listrik juga rawan konflik kepentingan melalui tender ataupun proyek baru yang sejauh ini terlihat mungkin keikut sertaannya merek bis listrik, mobil anak bangsa milik kepala staf presiden Muldoko dalam uji coba bis listrik oleh PT Trans Jakarta. Di tengah kondisi sumber listrik Indonesia, peningkatan penggunaan mobil listrik justru berpotensi kontraproduktif dengan semangat mengurangi polusi udara Jakarta. Selain itu, dengan adanya potensi konflik kepentingan, bisa jadi polusi udara hanya dijadikan sebagai pemanis untuk melegitimasi masuknya investasi asing dan meningkatnya kebutuhan akan tambang dan PLTU Batubara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengkaji setelah komprehensif segala kebutuhan energi dan limbah yang akan ditimbulkan oleh insentif mobil listrik tersebut. kunjungi dan subscribe juga channel otomotif kami, Bensin Kuning Auto Channel Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.